Hai, saya Sean Pes. Welcome to my channel, Sandorazoo Vlog. Hanya sekedar bukaian cerita singkat dan sebaik kenangan agar bisa diingat di suatu hari nanti. Halo, jumpa kembali dengan saya di kota Bangkok. Di video kali ini, saya akan mengajak sahabat untuk perjalanan kaki menyukur di sudut-sudut kota Bangkok. Nah, seperti di vlog sebelumnya, saya bersama rekan-rekan saya biasanya berjalan kaki sepulang dari gedung riset. Sore ini, kami keliling sebentar di pasar tradisional yang berada tak jauh dari gedung siriran hospital, yaitu pasar Wanglang. Di sini, kita bisa menemukan dermaga kapal penyeberangan di tepian sungai Chopraya lho. By the way, yuk kita lihat apa aja sih yang dijual berdagang di sini. Sekilas mirip pasar-pasar tradisional di Indonesia kan ya. Pemain banyak sih yang dijual, cuman kalau beli makanan kayaknya mesti harus cek hal atau tidak. Crap piece. Pagi pun menjelang, beginilah suasana Hotel Bansuan Prano di pagi hari. Saya melanjutkan petualangan hingga sampai di persimpangan tak jauh dari hotel. Di dekat situ ada stasiun MRT, karena penasaran saya akhirnya naik ke atas stasiun itu. Nah, dari atas ini saya bisa melihat pemandangan salah satu sudut kota. Saya pun akhirnya penasaran sih untuk naik MRT ini. Dan kalau menurut Google Maps, saya bisa naik MRT ini dan sampai ke Komplik Grand Palace kalau dari sini. Kalau mau naik MRT di Bangkok, beli dulu kartu yang warna biru ini harganya Rp 190 Baht. Bisa dibeli di petugas ketika masuk, Terus discan di lalu pinter masuk, baru bisa masuk. Yap, akhirnya creditnya udah sampai. Yuk, kita naik. MRT dah datang ke Tapa. Beginilah suasana MRT di Bangkok. Sekilas, mirip Jakarta ya. Nah, untuk bisa sampai ke tujuan, menurut Google Maps saya harus pindah ke MRT tujuan berikutnya. Yaitu ke Sanam Chai. Sampai di Sanam Chai, ini stasiun kereta bawah tanah tuh. Lagi sampai. Wow, bagus banget. Sampai sampai di komplek bangunan tradisional Bangkok. Yuk, kita lihat ada apa saja. Wow, beautiful. Bagus banget. Tuk-tuk. Ada orang lagi berdoa. Ini salah satu kuil Buddha yang ada di sini. Nah, tidak jarang kita bisa melihat orang Buddha berdoa di depan sini. Selain itu, di balik tempat ini terdapat Wat Pho yang merupakan salah satu kuil Buddha yang ternama di sini. Di sudut-sudut jalan kita juga bisa melihat banyak sekali foto-foto pejabat yang ada di sini. Terutama keluarga kerajaan. Syukurlah pagi ini cukup lengang, sehingga saya bisa menikmati udara pagi di sini bersama kejauhan burung-burung. Di kiri kanan jalan ini juga terdapat gedung-gedung penting. Dan salah satunya adalah gerbang Deva Pitaget Grand Palace. Selain itu ada kuil lain dekat sini. Wah, banyak sekali ya. Ini merupakan salah satu gerbang kuil di Grand Palace. Dan sepertinya sedang ada renovasi, sehingga saya hanya berjalan ke lapangan dekat situ saja. Oh iya, hari ini saya tidak ke lab karena lagi ada acara Pesta Ulang Tahun Ratu. Mungkin karena itu juga ya, tempat ini agak lengang. Persiapan untuk mencara Pesta Ulang Tahun Ratu. Kayaknya ada yang ngantri makanan gitu. Wah, sepertinya kerajaan lagi ada acara pagi-pagi sembako nih untuk rakyat. Tidak lama kemudian saya tiba di pelabuhan di dekat sungai Chow Praia. Dan sepertinya saya harus nyebrang nih ke Wanglang. Syukurlah, tiketnya juga tidak mahal. Kurang lebih kurang dari 10 baht. Jadi, worth it banget dong. Alhamdulillah kesamplein juga nih naik kapal. Dari kemarin kemarin belum jadi. Hore, saya happy banget bisa naik akhirnya. Walaupun cuma nyebrang dari pelabuhan satu ke pelabuhan yang lain. Nggak terasa ya udah nyampe aja di pelabuhan Wanglang di seberang. Alhamdulillah walaupun sebentar, worth it banget sih. Mudah-mudahan nanti bisa nyebrang lagi. Hari ini adalah hari Jumat. Saya dan Mas Angga teman satu pelatihan berencana untuk sholat cuma di KBRI. Alhamdulillah disana ada kerabat beliau yang bekerja. Dan kami berdua dijemput dan diantar ke KBRI menggunakan mobil. Alhamdulillah bisa ke KBRI Bangkok. Senang sekali tentunya. Dan ini masjidnya. Kami sholat cua di sini. Ketemu dengan orang-orang Indonesia dong. Ini foto saya di depan KBRI. Setelah itu kerabatnya Mas Angga mengajak kami ke mall. Ngopi-ngopi sebentar. Dan lebih bahagia lagi ada musholat di sini. Jadi bisa sholat. Tidak terasa setelah lama mengobrol dan ngopi-ngopi sebentar. Kami akhirnya pulang. Alhamdulillah sekali untuk hari ini. Semoga SOCO lebih baik. Oke, sekian dulu cerita hari ini. Jangan lupa ya like dan subscribe channel Sandrozo Vlog. Dan tunggu cerita berikutnya. See you! je.? See you.